Shalom, pejuah-juah Manbanta Keringa Perkenalkan nama saya Eci Cecilia Karla Burutarigan Saya dari anak KKR GBKP, Kilometer 4, Medan Pada hari ini, saya akan membawakan renungan singkat bertema Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Sebelum kita memulai renungan singkat ini Marilah kita bersatu di dalam doa Allah Bapak yang Maha Baik Terima kasih buat berkatmu yang masih kau berikan kepada kami Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firmanmu Kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami terapkan pada diri dan hidup kami masing-masing Terima kasih Tuhan, amin Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Pasti kita sering berdoa meminta berkat kepada Tuhan Seperti berkat kesehatan maupun kepintaran Tetapi pada ayat ini kita diajak untuk menjadi berkat Bukan hanya sekedar meminta berkat Sebagai anak Allah Kita diminta untuk menjadi berkat dimulai sejak dini Dan kita harus menjadi berkat di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar kita Karena sebelum kita lahir, kita sudah dirancang untuk menjadi berkat Yang tertulis pada Iremia 1 ayat 7 sampai 8 Janganlah katakan, aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Ayat 8 Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Menjadi berkat tidak hanya dilakukan lewat perkataan Tetapi dapat dibuktikan lewat keindakan Seperti saling tolong menolong Saling berbagi Saling mengasihi Saling mendoakan Dan banyak lagi yang dapat membuat kita untuk menjadi berkat Membantu ibu di rumah Juga salah satu contoh menjadi berkat di lingkungan keluarga Sama halnya seperti kita menjadi garam terang dunia Gimana? Garam terang dunia sangat berarti bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan orang lain Karena tanpa garam semua akan terasa hambat Tanpa terang semua akan terasa gelap Dan tanpa menjadi berkat Kita semua tidak akan berguna Untuk itu Marilah kita sebagai anak-anak Allah Untuk menjadi berkat Bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain Janganlah takut sebab usiamu Karena ada Tuhan Allah yang mendampingi mu Teman-temanku yang terkasih Kita harus menjadi garam terang dunia Bagi kehidupan kita sendiri dan bagi kehidupan orang lain Sekian renungan singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini Kiranya dapat berguna bagi diri kita masing-masing Dan sebelum kita menutup runungan singkat ini Marilah kita bersatu di dalam doa Alah Bapak yang maha baik Kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firmanmu Terima kasih Tuhan Karena engkau telah mengajari kami Apa itu arti berkat? Ya Tuhan Berkatilah kami agar kami Bisa menjadi garam dan terang dunia Bagi diri kami sendiri Dan bagi orang lain Ya Tuhan Kami mohon Agar virus corona ini cepat berlalu Agar kami bisa pergi ke gereja dan sekolah Dan Agar kami bisa bertemu dengan guru-guru kami Dan dengan teman-teman kami Terima kasih Tuhan Amin